Alisa Subandono akan ceraikan Dude Harlino yang tega lakukan ini padanya Beredar klaim yang menyebut Alisa Subandono akan menceraikan Dude Harlino klaim itu beredar di Youtube yang akunnya telah memiliki 55,7 ribu pengikut Akun itu mengklaim bahwa Dude Harlino mendapat karma atas perbuatannya kepada sang istri Alisa Subandono Berikut narasi yang ditulis akun Youtube tersebut Tega berbuat ini kepada Alisa Subandono kini Dude Harlino dapat karma akan diceraikan Pada thumbnail akhirnya Alisa bertindak akan diceraikan Tega berbuat ini kepada Alisa kini Dude Harlino dapat karma Lantas benarkah klaim tersebut Berdasarkan penelusuran dari klaim Alisa Subandono akan menceraikan Dude Harlino tersebut adalah salah Faktanya itu justru tidak sama sekali menyinggung soal perbuatan Dude Harlino kepada Alisa Subandono Sebagaimana diklaim membuatnya mendapatkan karma Narasi yang ditulis oleh akun itu pun terbantakan oleh postingan Alisa Subandono dan Dude Harlino di media sosial mereka berdua Dilihat hari ini Alisa Subandono memposting ulang story dari Dude Harlino di Instagram pribadinya Lalu mereka juga masih tampak mesra akhir-akhir ini dilihat dari postingan di feednya Bukan cuma itu tidak ada pemberitaan yang menyinggung soal rencana perceraian kedua pasangan serasi ini Baik dari Alisa Subandono dan Dude Harlino pun masih belum angkat bicara Jadi kesimpulannya berdasarkan urayan di atas disimpulkan bahwa klaim Alisa Subandono akan diceraikan Dude Harlino Itu adalah hoaks kategori konten menyesatkan Terima kasih telah menonton! Alisa Subandono dan Dude Harlino mengaku tidak ada kesulitan dan tak ingin lari Alisa Subandono dan Dude Harlino merupakan pasangan artis yang sudah menikah selama 10 tahun Namun baru-baru ini dalam sebuah wawancara menyatai Alisa Subandono dan Dude Mengaku selama 10 tahun menikah mereka tidak menemukan kesulitan berarti dalam menjalani rumah tangga mereka Alisa Subandono dan Dude Harlino mengatakan bahwa kunci dari keberhasilan rumah tangga mereka adalah saling menghargai satu sama lain Dan tetap terbuka terhadap komunikasi Jika ada masalah Dude Harlino dan Alisa Subandono selalu membicarakan bersama-sama dan tak ingin lari dari masalah Dude Harlino menembakkan bahwa ia dan Alisa Subandono juga selalu berusaha untuk saling membantu dalam setiap hal Karena kalau ada masalah Dude dan Alisa selalu dicari solusinya bersama Tidak hanya itu Dude Harlino dan Alisa Subandono juga mengungkapkan bahwa mereka selalu berusaha untuk memberikan waktu satu sama lain Meskipun kesibukan Dude Harlino dan Alisa Subandono sebagai artis seringkali membuat mereka sulit untuk bertemu Namun Alisa Subandono dan Dude Harlino selalu berusaha untuk menemukan waktu untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama-sama Alisa Subandono dan Dude Harlino sendiri memang sudah terkenal dengan kisah cinta mereka yang romantis Alisa dan Dude bertemu saat masih sama-sama menjadi artis jilid dan kemudian menjalin hubungan ketika mereka mulai berkarir di dunia hiburan Setelah menjalin hubungan selama beberapa tahun Alisa Subandono dan Dude Harlino akhirnya menikah pada tahun 2013 dan dikaruniai dua orang anak Kesuksesan rumah tangga Alisa Subandono dan Dude Harlino tentu saja menjadi inspirasi bagi banyak pasangan Dalam hal ini komunikasi dan saling menghargai satu sama lain tentu menjadi kunci utama untuk menjaga keharmonisan dalam berumah tangga Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton